Anda masih bersama saya Chris Antis, Putar Bandung, Raya Malam. Pemirsa ratusan warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan massal. Selesai menyantap makanan di acara hajatan yang digelar pada minggu kemarin. Dari 178 warga yang mengalami keracunan, 5 diantaranya menjalani perawatan di RSUD Lembang. Sebanyak 178 warga di Kampung Cijengkol, RW05, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan massal seusai menyantap makanan di acara hajatan yang digelar minggu kemarin. Ratusan warga yang diduga mengalami keracunan mengeluhkan sakit diare, pusing, lemas, hingga pusing setelah menyantap makanan yang disajikan di acara hajatan. Menurut Camat Lembang, Dudi Suryadi, warga yang mengeluhkan gejala keracunan berdatangan ke posko darurat yang dibuat oleh aparat desa. Sebanyak 178 warga mengalami keracunan, usai menyantap makanan di acara hajatan. 5 diantaranya menjalani perawatan di RSUD Lembang. Dari Medisi atau dari Puskesmas Lembang, kemudian dibantu oleh Puskesmas Tiyagiri dan Cikole untuk membantu proses penanganan ini. Alhamdulillah untuk di sini semuanya saat ini sudah melandai dan masyarakat sudah bisa kembali lagi ke rumah masing-masing. Tapi saat ini ada 5 orang yang sedang dalam perawatan di RSUD Lembang dan 1 orang di Rumah Sakit Adven. Kalau untuk awal mulanya gimana? Awal mulanya informasinya ya, informasinya bahwa kemarin ada yang hajatan di sini, kemudian mulai dari sekitar subuhan lah ya, masyarakat mulai terasa memulai dan sebagainya. Saat ini belum dipastikan penyebab ratusan warga mengalami keracunan. Sempel makanan yang disantap para warga seperti nasi, bifstik, rolade, mustafa, sob dan rujak telah dibawa untuk dilakukan pengujian di laboratorium.